Setelah 20 hari menjadi burunan, petugas gabungan akhirnya berhasil mengamankan Ibu Hadi, narapidana tahanan yang kabur dari lapas kelas 2 Abanjermasin pada akhir Juli lalu. Narapidana asal Kalimantan Tengah tersebut diamankan pihak petugas gabungan saat berada di rumah keluarganya di Amuntai, Hulu, Sungai Utara setelah 20 hari menjadi burunan. Petugas berhasil mengamankan Ibu Hadi usai menerima informasi bahwa Ibu sedang berada di rumah keluarganya. Kalabas kelas 2 Abanjermasin, Herliadi menerangkan bahwa Ibu Hadi yang sudah menjadi tahanan asimilasi, kabur lantaran kangen dengan sang anak dan hanya ingin melepas rindu dengan sang buah hati. Sementara pihak lapas kelas 2 Abanjermasin memindahkan Ibu Hadi ke Rutan Marabahan sesuai arahan dari Kanwil Kemenkuham, Kalimantan Selatan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. ADN War Duta TV Banjermasin